Intro Dengan diselenggarakannya pekan KREF 2018 diharapkan para wira usaha yang sedang berkembang dapat memaksimalkan potensi juga pengembangan inovasi agar bersaing secara maksimal guna peningkatan ekonomi ke depan Demikian harapan PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman dalam sambutannya saat meresmikan KREF 2018 yang bertempat di Gedung Dek Krenas Daci Anjur Jalan Raya Cipanas Cugenang pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Ini merupakan potensi pengembangan usaha lokal dan masih banyak potensi di desa yang bisa dilombakan untuk mencari yang terbaik guna memajukan usaha ekonomi kreatif Lanjutnya Herman menuturkan akan memberikan kesempatan seluas-luasnya guna peningkatan rajat ekonomi wira usaha lokal Saya ingin untuk DEDASDA ini sekarang harus dimaju ya Cianjur ada 30-60 desa tentunya banyak potensi-potensi yang ada di desa ini harus dilombakan nanti kita ambil produk yang terbaik untuk memajukan ekonomi kreatif dan nanti produk yang bisa dijual masional atau internasional Imam Haris Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Peragangan Kabupaten Cianjur selaku panitia mengatakan bahwa pekan kref atau pekan raya kria tersebut diselenggarakan mulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 Ada pun maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut agar para wira usaha mendapatkan motivasi untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam baru-wira usaha dan daya saing dalam produk masing-masing dan diharapkan kegiatan ini diselenggarakan secara rutin setiap tahun dan tentunya ditindaklanjuti dengan pembinaan 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 Kria di Keranas da Popaten Cianjur memang kita rancang untuk akhir tahun 2018 yang berharap para pengrajin di bidang kria, kref, fashion, dan juga olahan pangan juga kita ikut sertakan agar mereka ada satu motivasi untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam berusaha dan juga daya saing dalam produk dan kita harapkan nanti kegiatan ini adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun dan kita akan tindaklanjuti dengan pembinaan-pembinaan Wakil Ketua Dekra Nasda Kabupaten Cianjur, Hjah Anita Sincayani mengharapkan seluruh pengurus Dekra Nasda agar dapat penguruan aktif serta menjadi tanggung jawab untuk menciptakan para pengrajin dan pelaku usaha yang memiliki kreativitas tinggi yang nantinya dapat memberikan sumbangsi dalam pembangunan yang berbasis ekonomi kreatif kemajuan dalam meningkatkan bagian dan kualitas produk kerajinan tidak terlepas dari peran Dekra Nasda untuk itu saya sangat berharap kepada pengurus dan anggota Dekra Labda agar dapat berperan aktif dan menjadi tanggung jawab untuk menciptakan para perajin dan pelaku usaha yang memiliki kreativitas tinggi sehingga nantinya dapat memberikan sumbangsi dalam pembangunan daerah yang berbasis ekonomi kreatif selamat menikmati selamat menikmati